Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Romo. Baiklah, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan roh kudus selalu beserta kita. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, dan saya sedang berduka cita karena salah satu Romo SC meninggal dunia karena COVID hari ini, sore ini, di Timika, Papua. Dan di kongregasi saya ada Frater Romo Spruder 17 yang terpapar Corona. Jadi mohon doanya juga. Tema yang ingin saya sampaikan hari ini, sekecub ciuman di sebuah taman. Apa ini maksudnya? Tentu dari gambar ini, sudah kelihatan saya mau berbicara tentang apa. Tentunya saya akan berbicara mengenai salah satu murid Yesus yang berkhianat, yaitu Judas Iscario. Apakah ada sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari dan menjadi pembelajaran bagi kita dalam perjalanan iman kita? Sebetulnya saya mengambil tema ini juga berangkat dari pertanyaan banyak umat. Dalam diskusi dengan beberapa umat, banyak yang bertanya begini, mengapa kita menyalahkan Judas Iscariot yang telah berkhianat kepada Yesus? Bukankah dengan pengkhianatan Judas Iscariot itu, kemudian Yesus harus menjalani salib? Dan salib itu menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Kalau tidak dikhianati, tidak akan terjadi salib itu. Itu pertanyaan umat. Jawaban saya secara singkat, tentu tidak. Karena apa? Karya keselamatan Allah itu unstoppable. Tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Maka seandainya Judas Iscariot tidak berkhianat, saya yakin Tuhan punya cara yang lain. Tuhan itu kreatif. Tidak akan berhenti ketika ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada banyak cara bagaimana mencintai kita, bagaimana menyelamatkan kita. Tetapi pemikiran umat yang berpikir, mengapa kita memocokkan Judas Iscariot, itu juga sesuatu yang menarik. Maka mari kita pelajari. Apakah Judas Iscariot ini melulu orang yang tidak pantas untuk kita teladani? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Judulnya Sekecuk Ciuman di Sebuah Taman, maksudnya agak ironi, bahwa sebelum Yesus ditangkap oleh para prajurit, Judas Iscariot mencium terlebih dahulu. Apa ini maksudnya Ciuman? Apakah dia menyerahkan gurunya dengan sebuah Ciuman? Seperti dalam film-film itu, pembunuh berdarah dingin, tanpa rasa bersalah, darah-darah-darah. Bahkan ada sebuah film Amerika, dengan tanda salib. Tanda salib, lalu dor. Atau kita melihat juga para teroris. Dia menyebut nama Allah, tapi kemudian ngebom. Ini kan sangat ironis. Ciuman ini, apakah punya makna seperti itu? Dengan kejamnya, dengan tangan dingin dan darah dinginnya, Judas menyerahkan kepada orang-orang yang akan menangkapnya? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Kita ambil dasarnya dulu. Mengapa saya mengambil judul Ciuman? Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Judas, seorang dari kedua belas murid itu, berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Nah, Yesus mempertanyakan ciumannya itu. Apa makna, apa maksud Judas mencium Yesus? Nah, itu mengapa saya mengambil judul itu? Jadi bukan sekedar untuk lelucon, atau untuk sekedar membuat judul yang menarik, atau apa tidak. Tapi ada dasarnya dalam kitab suci. Selanjutnya, ini yang ingin saya sampaikan dalam renungan malam ini, yaitu kita akan berhadapan dengan dosa, bagaimana kita mensikapi dosa, lalu kita akan melihat rekam jejak Judas itu seperti apa, pengalaman dia jatuh ke dalam dosa, lalu apa maksudnya mencium, nah itu nanti kita lihat, lalu akhirnya ini yang paling utama adalah, apa berkat atau rahmat atau sesuatu yang positif yang kita bisa ambil dari pengalaman kegagalan, pengalaman dosa, pengalaman kegelapan. Jadi mencari sisi positif dari sisi gelap. Kalau dalam bahasa Jawa, itu ada istilah nyecep legining pahit, merasakan manisnya kepahitan. Nah, kita lihat nanti. Pengantar dulu. Biasanya, teman-teman, setiap minggu pertama masa prapaskah, kita diundang bacaan-bacaan kitab suci akan mengajak kita untuk masuk ke dalam masa pertobatan dengan mengambil kesempatan untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri. Dinamikanya biasanya di satu sisi kita mengakui kebesaran kasih Allah. Allah yang datang dengan kebesarannya, dengan kasihnya, dengan pengampunannya. Tapi di sisi lain, kita diundang untuk menyadari betapa buruknya kita dalam menanggapi kasihnya. Apa yang harus kita lakukan dengan mengenali dan menyadari dosa-dosa kita? Nah, however, bagaimanapun juga, Judas Iskariot, murid yang telah berkhianat itu, merupakan salah satu contoh bagaimana kita nanti berhadapan dengan dosa. Apakah itu contoh baik? Atau sebaliknya? Nah, kita lihat nanti. Seandainya toh itu contoh yang jelek, kan juga bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Artinya kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain. Jangan sampai aku seperti itu. Nah, itu kan menjadi positif. Selanjutnya, Judas mengkhianati Yesus. Ia menyadari diri dan kacau hidupnya setelah itu. Setelah menyadari konsekuensi, resiko dari apa yang telah dilakukannya, kemana dia berbalik? Ia menatap dirinya sendiri, menyesali diri, menyalahkan diri sendiri, dan itu berakifat fatal. Tatapan introspeksinya tidak bisa menyelesaikan kesalahan yang dilakukannya. Ia mencoba kembali ke sumber pelanggarannya, yaitu para imam, imam kepala dan tua-tua Yahudi yang memberinya uang untuk mengkhianati Yesus. Dan kita tahu, sebetulnya itu bukan sumber rekonsilasi yang tepat. Oleh karenanya, ia tidak bisa lepas dari kenyataan apa yang telah dilakukannya. Aku telah berdosa dan mengkhianati darah yang tak bersalah. dia sadar, dia salah. Tapi di sini, melihat tidak ada cara yang mungkin untuk melarikan diri dari pilihan yang disesalinya ini, ia malah memilih cara untuk mengakhirinya. Ia pergi dan gantung diri. Sekali lagi, cara menghadapi dosanya, dia sadar dosanya, dia mengarahkan kesalahannya pada diri sendiri, dan juga pergi kepada orang yang menyuruhnya, tapi itu tentunya bukan cara yang benar, bukan sumber rekonsilasi yang benar, dan akhirnya dia bunuh diri. Karena akhirnya dia juga ditinggalkan oleh para imam dan para penatuan. Karena bagi mereka tidak penting lagi, sudah diberi uang. Sehingga dia merasa menjadi pribadi yang useless, yang tanpa harga, tanpa nilai. Useless, tidak ada gunanya lagi, dan bunuh diri. Secara khusus, mari kita sedikit membandingkan dengan Petrus. Sama seperti yang dialami Petrus sebenarnya, juga pada momen yang sama, yaitu pada momen di mana Yesus disalibkan. Petrus menyangkal, Judas mengkhianati. Sebenarnya, hanya berbeda. Kedua-duanya menyadari bahwa mereka berdosa. Keduanya berpaling untuk memandang, tetapi arahnya yang berbeda. Judas fokus pada dirinya sendiri, pada kesalahannya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, sedangkan Petrus mengarahkan pandangan kepada Kristus. kepada sumber reconciliation yang benar. Perbedaan arah ini membedakan antara keputusan Judas dari perbebatan Petrus. Keputus asaan dan perbebatan Petrus. Judas kembali ke sumber dosanya, sementara Petrus kembali ke sumber belas kasihan. Nah, ini dua tipe bagaimana menghadapi dosa. Tentunya, Petrus adalah contoh ideal bagaimana kita harus berhadapan dengan dosa. Judas pun menjadi contoh yang baik, dalam arti semoga kita bisa belajar dari kegagalan Judas, bagaimana dia ingin kembali kepada Yesus. cara Petrus dan Judas menghadapi dosa, mengajarkan kita bagaimana kita mengevaluasi diri. Mereka menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan dengan mengetahui tentang dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berkutat dengan memusatkan pada diri sendiri seperti yang dicontohkan Judas. Sebaliknya, kita hendaknya mengikuti teladan Petrus yang memandang kepada Kristus. Ia, Yesus akan mengangkat kita dari kekacauan dosa-dosa kita dan merangkul kita dengan tangan kasihnya. Namun kisah hidup Judas tetap menjadi pembelajaran yang berharga dan memberi kita alasan untuk refleksi diri. Maka mari kita fokus. Kalau Petrus tidak diragukan lagi, itu contoh yang baik. Minggu yang lalu kita juga berbicara tentang Petrus. Tapi mari kita sekarang fokus ke Judas. Adakah sesuatu juga yang menarik untuk kita contoh? Mari. Pertama, mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman masa lelunya. Ada bahaya ketika kita itu memocokkan Judas Iskariot seolah-olah dia tidak ada gunanya. Seolah-olah dia telah membunuh Yesus. Seolah-olah dia yang menyebabkan Yesus mengalami peneritaan dan lain sebagainya. Dan menunjuk jari kepadanya sebagai orang yang telah mengkhianati Tuhan dan gurunya. Yes, benar ia melakukannya. Itu fakta sejarah. Namun, mari kita tidak mengapekan pelajaran dibalik tragedi dosa. Ingat, Alkitab atau Kitab Suci penuh dengan indikasi bahwa Judas Iskariot memulai hidup dan panggilannya dengan baik pada awalnya. Ketika Yesus memanggilnya, ia menanggapi panggilan itu. Ia bukan hanya seorang murid, ia juga dipanggil rasul. Ia dipercaya dan diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, memberitakan injil, mengusir iblis. Dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Judas juga memegang jabatan yang penting di mana ia bertanggung jawab atas uang komunitas. Bukanlah tugas yang kecil. Kita tidak akan menjadikan orang asing atau orang yang tidak bisa dipercaya menjadi bendahara. Peran tersebut, peran Judas, tentu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Judas memulai segala sesuatunya dengan baik. Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan kita. Seperti Judas, kita, banyak diantara kita juga, pasti juga dalam pengalaman perjalanan hidup, mengalami di mana kita sungguh bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. kita bisa menjadi orang yang bisa membanggakan gereja, membanggakan keluarga, negara bahkan. Orang-orang yang seperti Judas menjadi andalan Yesus. Tetapi mari bersama Judas kita juga menyadari bahwa dalam perjalanan hidup bisa juga kita jatuh ke dalam dosa. Bagaimana seseorang dengan jabatan penting seperti Judas itu bisa jatuh dari rahmat ke dalam dosa. Bagaimana Judas benar-benar kehilangan tanda dan arah. Kita belajar dari Alkitab, pertempuran batin dalam kehidupan Judas. Sayangnya, ia meninggalkannya terlambat. Judas memiliki masalah cinta uang, di mana iblis membangun penteng. Ia menyembunyikan dosa-dosanya dari teman-teman dan komunitasnya. Ini biasanya kalau berkaitan dengan uang, tentu soal transparansi itu menjadi persoalan. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan makmur, tetapi orang yang mengaku dan meninggalkannya akan memperoleh belas kasihan. Ini pengalaman bahwa akhirnya Judas yang pada awalnya mengawali dengan baik, bisa menjadi bagian dari para rasul, bahkan bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, dalam suka dan duka dengan yang lain-lain, tetapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Mengapa Judas harus disalahkan? Ini pertanyaan umat tadi. Bukankah sudah dinubuatkan sebelumnya bahwa ia akan mengkhianati Yesus? Mari kita perjelas. Bukankah kitab suci tidak pernah mengatakan Judas Iskariot akan menjadi orang yang rasuli dan terperkati selama-lamanya. Bagaimanapun kebebasan pribadi selalu diberikan Allah. Memang dalam kitab suci, indikasi dia akan mengkhianati itu sudah ada. Tapi, ini dia. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kitab suci Tuhan dibuat setelahnya. Setelah orang merefleksikannya. Tetapi, in that time, Judas, kalau Yesus pasti tahu, tapi Judas sendiri dan para muridnya kan tidak tahu apa yang akan berlaku esok. Apakah saya akan setia pada Yesus? Apakah saya akan mengkhianati? Kita tidak tahu. Maka, perjalanan Judas Iskariot pun menjadi perjalanan yang murni mengkhianati, bukan sudah disetting seperti sebuah drama. Sehingga, kalau sudah disetting, kamu nanti akan mengkhianati. Itu namanya Judas menjadi tidak perlu merasa tersalah. Nah, tetapi bagaimanapun juga kebebasan pribadi selalu diberikan Allah. Ini kan konteksnya adalah Yesus tahu bahwa dia akan mengkhianati. Tetapi dia tetap memberikan kebebasan pribadi. Apakah dia akan memilih jalan itu atau mau kembali kepada Yesus. Maka, meskipun Yesus tahu dia akan mengkhianati, tapi dia masih terus memberikan kesempatan hingga detik-detik terakhir dia memutuskan untuk menjual Yesus. Yesus masih memberi kesempatan. Setelah menyadari kejatuhan dan dosanya, Judas gagal mengingat firman Yesus. Nah, ini dia. Tetapi kamu mungkin tahu bahwa putra manusia memiliki wawanan di bumi untuk mengampuni dosa. Seandainya Judas ingat firman Yesus ini. Dia tidak akan bunuh diri. Karena dia mendapatkan jaminan pengampunan. Sayangnya dia tertutup. Terlalu fokus terhadap diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Sehingga semuanya gelap dan tanpa harapan. Alih-alih berpaling kepada Kristus, Ia berpaling kepada orang-orang yang dengannya. Ia berjanji untuk mengkhianati Tuhannya. Ia merasa menyesal, tetapi tidak bertobat secara tepat. Nah, sekarang akhirnya masuk ke judul tadi. Saya ingin mempertanggungjawabkan mengapa saya memilih judul jiuman. Apa sih maksudnya jiuman itu? Apakah betul Judas ingin mengkhianati Yesus dengan cara yang tragis seperti itu? Dia sudah mendapatkan uang. Kan cukup. Tetapi mengapa harus dengan cara sedemikian dramatik? Kan menyakitkan itu kan. Kalau orang membenci dengan straightforward, itu kan enggak apa-apa. Tapi kalau dengan sindiran-sindiran atau dengan acting-acting yang seolah-olah baik, tetapi ternyata di belakangnya membunuh. Nah, itu kan menyakitkan dalam kehidupan kita. Nah, apakah seperti itu? Di sini saya ingin membuat interpretasi pribadi. Interpretasi pribadi artinya, well, just karena refleksi pribadi bukan sungguh-sungguh ajaran gereja yang perlu dipertanggungjawabkan. Ini cuma pengalaman pribadi saya. Memaknai ciuman itu. Yang pertama, saya melihatnya ciuman Judas kepada Yesus itu spontan, tanpa intensi khusus. ada beberapa orang yang tidak menyadari apa yang dilakukannya sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang kontroversial. Jadi tanpa beban melakukan secara spontan, sesuatu yang tanpa niat dapat dinilai jahat atau sebaliknya. Jadi saya positive thinking dulu bahwa Judas ini bukan bermaksud menghina Yesus dengan cara yang sedemingkan tragis, seperti yang saya katakan tadi, membunuh dengan darah dingin. Enggak, itu spontan, tanpa intensi khusus. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah barulah masuk ke situ. Bisa jadi. Dia memang kejam. Kejam dalam arti ingin mempermalukan Yesus sedemikian rupai. Kayak seolah-olah tanpa salah. Sama dengan poin sebelumnya, ada beberapa orang yang melakukan sesuatu yang jahat tanpa rasa bersalah. Sehingga mereka dapat melakukannya dengan tenang dan seolah-olah tanpa dosa. Ia bahkan memanipulasi agama dengan menyebut nama Tuhan untuk membunuh orang lain. Atau menjual agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, politik, ambisi. Karena nanti di sini, saya di belakang akan melihat bahwa sebetulnya mengapa Judas menjual Yesus? Itu juga ada ambisi pribadi. Apa itu nanti kita lihat di belakang. Yang ketiga, mungkin Judas ini ingin menunjukkan bukti yang paling akurat. Artinya begini, Judas kan membawa rombongan para prajurit bergerak untuk menangkap Yesus. Tetapi kan mereka dalam kegelapan. Dan tentunya meskipun prajurit, meskipun Yesus itu terkenal, prajurit tahu, tetapi kan tentu Judas itu orang yang paling dekat, yang paling mengenal. oke. Maka, karena gelap, barangkali skenario Judas adalah, kan ada tiga murid yang lain juga. Nah, maka Judas ngomong ke prajurit, nanti yang saya cium, itulah dia. untuk memberikan bukti yang akurat supaya tidak salah tangkap. Itu yang saya perkirakan, kemungkinan ketiga. Jadi, ciuman itu menunjukkan kebenaran identitas, dan sekaligus menunjukkan hubungan yang dekat antara guru dan murid. karena hanya seperti itu, hanya seorang murid bisa melakukan pada gurunya, supaya betul-betul, oh, itu Yesus. Nah, maka para prajurit menjadi yakin untuk tidak salah tangkap. Yang keempat, nah ini betul-betul interpretasi pribadi, bisa jadi ini sebetulnya di satu sisi ingin mengkhianati, tetapi masih ada rasa sayang, rindu, benci, tapi rindu. Mungkin ciumannya adalah tanda bahwa masih ada rasa hormat, rasa cinta. Mungkin karena mereka telah hidup bersama begitu lama tentunya antara Judas dan Yesus. Meskipun ia tidak dikenal dekat dengan Yesus, dibandingkan dengan sebelas murid lainnya, khususnya Petrus dan Yohanes. Bahkan semua bukti dalam kitab suci menunjukkan ia tidak pernah percaya pada Yesus adalah Allah. Ia bahkan tidak pernah yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Ini another story about Judas. Tidak seperti murid-murid lain yang menyebut Yesus Tuhan, Judas tidak pernah menggunakan gelar itu pada Yesus. Ia lebih biasa memanggil rabai, rabi, guru. Ini dia yang saya katakan ambisi pribadi. Dia menganggap Yesus tidak lebih dari seorang guru dan tokoh revolusioner, pengubah. Ketika murid-murid lain menganggap pengakuan mutlak tentang iman dan kesetiaan mereka kepada Yesus, khususnya Petrus yang betul-betul yakin bahwa dia adalah anak Allah, bahwa kata-kata Yesus adalah selama-lamanya, Judas tidak pernah melakukan itu. Dia tampaknya tidak pernah mengatakan sepatah katapun tentang Yesus bagi Tuhan. Maka kalau ada, mohon maaf, ini interpretasi bebas, kalau ada teman-teman dari akamah lain mempertanyakan kealahan Yesus, mungkin mereka terpesona dengan Judas Iskariot, yang tidak percaya Yesus bagi Tuhan. Kelima, nah ini yang saya sebut dengan ambisi. Mengapa Judas mengkhianati Yesus, menjual Yesus, mencium Yesus? Karena dia punya plan B. Plan B untuk revolusi. Jadi kan Judas kan menganggap Yesus itu sebagai tokoh revolusioner. Sementara mereka itu kan terjajah oleh bangsa Romawi. Maka kan dia dan banyak murid yang lainnya sebetulnya berharap Yesus itu akan membebaskan mereka. Yes, Yesus mengatakan, akulah yang membebaskan kalian. Tetapi perspektifnya berbeda. Yesus ingin membebaskan mereka dari dosa, sementara mereka yang ada di bayangan mereka dibebaskan dari penjajahan. Nah, Judas termasuk orang yang dalam konteks itu. Tetapi dia tidak sabar. Karena Yesus cara menghadapi penjajah, cara menghadapi orang-orang pemimpin-pemimpin, kayaknya kok tarik ulur, kadang-kadang tegas kepada mereka, kadang-kadang penuh dengan retorika dan lain sebagainya. Sehingga Judas ingin membenturkan Yesus. Coba saya jual, nanti Yesus ditangkap, harapannya dengan power-nya, dengan kuasanya dia akan melawan. Itu planningnya Judas. Tetapi ketika Yesus justru menyerahkan kepada mereka, bahkan ketika Petrus mengangkat pedang pun, sarungkanlah pedangmu, terus dia menyerahkan diri, disitulah Judas. Bukan hanya menyesali dosanya, tetapi plannya gagal total. Karena ternyata Yesus melakukan sesuatu tidak seperti yang dia sangka. Sangkanya Yesus akan melawan. Ternyata Yesus malah menyerahkan dia. Itulah yang menyebabkan Judas menjadi kecewa. Di sisi lain, ini juga ada ambisi politik dalam diri Judas. Judas kan menganggap Yesus sebagai tokoh revolusioner. Ini kayak politik-politik di Indonesia itulah. Para aktivis-aktivis. Demo-demo. Tapi begitu mereka ada kuasa, lalu kepingin dapat kursi juga. rupanya Judas seperti itu. Nah, dari lima perkiraan saya tadi, sekarang apa yang kita bisa ambil dari kisah tragis Judas Iscariot. Yang pertama, mengurapi tanpa kasih karunia dan buah roh dapat menghancurkan hidup kita. Tidak ada yang akan sampai ke surga hanya karena melakukan tanda-tanda dan keajaiban untuk menerima bojijat. Just exactly, Judas. Pernah bekerja untuk Yesus. Pernah mengurapi. Pernah melakukan berbagai pekerjaan ilahi. Pekerjaan Yesus. Misi Yesus. Menjadi bagian dari karya Yesus. Tapi apa gunanya memberkati dan melayani tanpa cinta. Kebesaran dalam pekerjaan, keterampilan dalam pekerjaan, bukanlah jaminan untuk memasuki kerajaan Allah untuk keselamatan ketika tidak ada cinta dalam pekerjaan itu. Dan tentunya tidak adanya pertobatan. Yang kedua, Yesus mengendaki buah-buah kekudusan. bukan persembahan atau aneka macam legalisme atau hukum. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk merombak hukum, tetapi untuk mengelola hukum tanpa kehilangan roh hukum itu sendiri. maka kebaikan bersama, kekudusan, cinta kasih, hidup dalam kasih satu sama lain, itulah yang dikedepankan oleh Yesus. Tanpa menciderai, tanpa mengesampingkan hukum. Tetapi lebih dikedepankan tentang kasih. Nah, apakah itu ada dalam Judas? Judas sementara dia lebih bermain ke soal legalisme. Nah, itu yang bisa dibelajari. Lalu yang ketiga, perlunya mengakui kesalahan satu sama lain, terutama ketika tindakan itu melibatkan atau mempengaruhi orang lain. Yesus menjalani kehidupan yang transparan dengan murid-muridnya. Judas tidak. kita harus harus seperti Yesus yang transparan dengan murid-muridnya. Tidak ada yang tersembunyi. Kehidupan transparan hanya mungkin ketika kita hidup dengan benar dan jujur, tanpa motif tersembunyi. Dan jika kita yakin akan kebenaran, mengapa kita takut untuk terbuka, untuk diketahui orang lain? Mengapa kita takut untuk dikosipkan? Kalau memang tidak apa-apa. Kalau memang ada dalam kebenaran. Nah, ini yang harus kita sadari. Saya mau menggarisbawai tanpa motif tersembunyi. Mohon maaf, tidak bermaksud menyindir. Saya sangat apresiasi, sangat bahagia, sangat senang ketika umat itu aktif di gereja. Tapi kadang-kadang harus dievaluasi. Banyak yang aktif itu karena ada motif tersembunyi. ada yang ingin menguasai pastur parokinya, ada yang ingin mendapatkan sesuatu di sana, di luar rahmat Tuhan. Ada persaingan seperti itu. Kedudukan, bahkan aktif di kerja pun harus bersaing. Itu kadang-kadang ada. Mungkin di Indonesia tidak begitu kuat. Tetapi pengalaman saya waktu saya di Filipina, persaingan untuk mendapatkan posisi di gereja itu waduh. Kadang-kadang seperti politik. Itu yang menyedih. Oke. Selanjutnya. Keempat. Mewaspadai motif kita di setiap tindakan. Orang cenderung mengesampingkan minat dan perasaan pribadi demi kebahagiaan orang lain. Tetapi mereka mungkin menjadi pahit dan marah jika tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Menjadi tanpa motivasi asli di belakang tindakan. Kan idealnya itu kan kita itu melakukan sesuatu tanpa pampre. Tapi yang namanya manusia. Kadang-kadang kita itu juga butuh apresiasi. At least orang mengucapkan terima kasih. Nah, ketika itu tidak jadi kita menjadi marah. Kalau kecewa sedikit saya masih maklum itu manusiawi. Tapi ketika marah terus tidak mau melakukan sesuatu selanjutnya. Nah, ini menjadi kelihatan. Motivasinya apa melakukan sesuatu hanya untuk dipuji, hanya ingin menjadi pusat perhatian. Exactly like Judas Iscario. Dia ingin punya ambisi pribadi. Melakukan sesuatu inisiatif tersembunyi tidak bincang-bincang dengan murid yang lain. Karena nanti ketika revolusi itu terjadi dan Yesus menjadi raja, Yesus jadi penguasa, dia yang punya skenario pasti akan mendapatkan posisi. Nah, ketika itu tidak terjadi dia kecelakaan. Motifnya kelima. Kelima, kita tidak dapat melayani dua master. kita ditantang untuk konsisten bersama Yesus atau tidak sama sekali. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan abu-abu. A atau B. Tidak ada atau. Keserakahan atau keterikatan Judas terhadap uang dan mungkin ambisi politik tidak dapat dicocokkan dengan upayanya untuk berjalan bersama Yesus. Mengikuti Yesus perlu difokuskan dan tidak boleh setengah hati. Totalitas itu undangan Yesus. Meskipun totalitas antara satu dengan yang lainnya berbeda ya. Jangan mengharap totalitas Bapak Ibu yang hidup berkeluarga disamakan dengan totalitas saya sebagai seorang pastor. Tetapi setiap orang harus totalitas. totalitas mengatakan totalitas tidak berarti mengesampingkan yang lain sebagai sesuatu yang tidak penting. Misalnya kan disini yang sering dipertentangan antara Tuhan dan Mamon. Well bagaimanapun juga uang itu penting. Enggak iyalah pastilah penting. Bukan hanya untuk Bapak Ibu yang hidup di luar yang berkeluarga dan harus menghidupi anak istri, suami, anak-anak, masa depan anak-anak. Tetapi saya pun sebagai orang yang bermisi well tanpa uang waduh bagaimana misi bisa dijalankan. Sementara biaya hidup di Hong Kong itu mahal sekali. Saya di Hong Kong ini sekedar sharing kami SCY datang ke Hong Kong itu bukan undangan OSKOP Hong Kong. Kalau OSKOP mengundang kongregasi dia akan memfasilitasi. Tapi kami itu datang ke Hong Kong terus melamar pekerjaan. Jadi kita datang ke OSKOP memperkenalkan kongregasi kemudian kita menjelaskan bahwa kita tertarik untuk berkarya di sini OSKOP datang welcome tetapi kan biaya hidup apartemen biaya sekolah semuanya ditanggung kongregasi. Maka kalau saya melihat pengeluaran saya setiap bulan aduh lemes saya ternyata banyak sekali dan berarti uang itu sangat penting juga untuk karya misi tanpa itu tapi sekali lagi sepenting apapun uang itu tetap harusnya di bawah Tuhan Yesus. Tapi jangan dipertentangkan. Saya lebih prefer bukan ini Yesus kemudian ini Mamon lalu kita di tengah-tengah kita harus meninggalkan uang Mamon keluarga orang lain demi Yesus enggak. Tapi menurut saya ini Yesus ini Mamon ini saya. Saya ingin menggunakan uang fasilitas dan lain sebagainya in order to love Yesus. Maksud saya mari kita gunakan uang fasilitas worldly things for the glory of God bukan obstacle tetapi batu loncatan. Jadi totalitasnya bukan meninggalkan tapi memanfaatkan semua hal yang ada di dunia ini justru untuk semakin dekat kepada Tuhan. Oke keenam mungkin ini yang terakhir. Hati kita pada akhirnya dibentuk oleh tempat dimana kita meletakkan harta karun dimana harta karun disitu hati jiwamu sekarang. Apa yang kamu hargai di atas Allah. Kembali ke harta kita perlu menyadari betapa berharga dan pentingnya harta dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengakui dengan jujur bahwa sama pentingnya kepemilikan apapun mereka bukan tujuan hidup kita. Persatuan dengan Yesus itulah cita-cita dimana kita akan bersiarah. Dengan kata lain saya ini hanya sekedar menegaskan yang sudah saya katakan uang harta dunia adalah sarana. it's not destination. Kalau itu destination maka kita akan hidupnya cemas karena akan selalu mencari tempat dimana hartaku harus disimpan. Itulah teman-teman yang bisa saya berikan dan ini pertanyaan ini hanya untuk renungan pribadi saja tidak harus dijawab. Bagaimana tanggapan Anda tentang hikmah yang bisa diambil dari kehidupan Judas Iscariot. Adakah blessing in disguise? Adakah sesuatu yang positif dibalik yang negatif? Adakah sesuatu yang bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan? Ini menjadi bahan permenungan bagi Anda tetapi seandainya ada yang mau bertanya ada yang mau menjawab ini ada yang mau sharing yang lain silahkan. Saya terima kasih.